Spesifikasi dan harga HP Vivo V23e terlihat cukup menarik di antara model-model lain di kelas yang sama. Kali ini, Vivo masih mengandalkan teknologi Extended RAM sebagai salah satu daya tarik utama. Melalui acara peluncuran pada Selasa 23 November 2021 spesifikasi dan harga HP Vivo V23e versi Indonesia akhirnya terungkap. Vivo V23e siap tampil cukup bertenaga dengan mengandalkan prosesor Mediatek Helio G96 sebagai sumber tenaganya. Berikut spesifikasi dan harga Vivo V23e. Sebagai informasi juga kalau Vivo V23e akan menjadi HP generasi terakhir dari seri V, jadi pastinya Vivo akan memberikan yang terbaik untuk HP satu ini. Untuk desainnya sendiri seperti biasa Vivo selalu menghadirkan desain nyaman termasuk ke spesifikasi Vivo V23e. Bodi HP ini terbilang tipis banget dengan ketebalan cuma 160, 9x74, 3x74, 4mm dengan bobot ringan hanya 172 gram. Tersedia dalam dua pilihan warna campurannya yaitu Moonlight Shadow dan Sun CineOS. Layarnya telah menggunakan jenis panel AMOLED dengan ukuran yang cukup luas 6,44 inci dan resolusi Full HD 1080x 2400 pixel. Tampilan visual yang dihasilkan pada layar ini sangat bagus baik itu ketika menonton film maupun bermain game. Kekurangannya hanya pada refresh rate di mana HP ini masih menggunakan refresh rate standard 60Hz. Performa Vivo V23e dibekali spesifikasi chipset Mediatek Helio G96. Kapasitas RAM 8GB yang dapat kamu perbesar hingga 12GB dengan menggunakan fitur Extended RAM. Kemudian kapasitas memori internalnya mencapai 128GB lengkap dengan satu slot kartu microSD. Untuk bagian sistem operasional menjalankan WES berbasis Android 11, Funtos 12. Performanya pun sudah tergolong oke buat bermain game sekelas Mobile Legends. Kamu sudah bisa menggunakan settingan grafis Ultra dengan frame rate stabil 60fps. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kamu harus mengubah settingan menjadi Smooth Ultra untuk mendapatkan frame rate stabil 60fps. Meskipun HP ini hanya memiliki kapasitas baterai 4050 mAh tapi Vivo membekalinya dengan teknologi fast charging 44W. Diklaim mampu mengisi daya baterai sebanyak 69% selama 30 menit. Dalam hal kamera, spesifikasi Vivo V23e mempunyai tiga jenis kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 64MP, 8MP Ultra Wide dan 2MP Macro. Kemampuan kamera belakangnya ini telah mampu merekam video dengan resolusi maksimum 4K 30fps dan 1080p 30fps. Untuk kamera depan, terdapat satu buah kamera 50MP yang punya fitur autofocus night portrait camera. Dengan fitur ini, kamera akan secara otomatis mengunci fokus pada objek foto sehingga hasilnya akan tetap jernih. Buat kamu yang berminat, Vivo V23e sudah resmi rilis dan tersedia untuk dibeli di Indonesia dengan harga Rp 4.399.000. Pada harga tersebut, HP ini terbilang cukup worth it memang harga pasarannya Vivo banget. Berikut spesifikasi lengkapnya. Terima kasih telah menonton video ini. Itu tadi spesifikasi dan harga Vivo V23e. Kesimpulan HP ini, untuk harga segitu dengan spesifikasi yang diterapkan cukup worth it tapi yang disayangkan untuk refresh rate-nya masih 60Hz. Like video ini kalau Anda suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.